Jangan kaku untuk lompat-lompat Berdiri batu macam tongkat-tongkat Ku cacing boleh Jangan kaku waru pele Baku bayar tapi ingat Oh God Suka bakar tasiminat Oh God Ku tambah laju-laju Maci suku gas jatuh Halo guys, welcome back to my channel Lalu balik lagi di channel aku Sinta Dayanti Hari ini aku di kamar syutingnya Jadi mohon maaf karena ini mengandalkan Lighting dari Apa sih namanya? Matahari ya Caya ilahi gitu kan Nah jadi hari ini aku mau buka paket Ini aku beli sendiri di Shopee Jadi tanpa lama-lama lagi Mari langsung aja kita buka paketnya Nah karena ini Aku tuh agak bingung gitu Milih-milih Barangnya yang mana gitu kan Disini cuma ada satu produk aja Dan bakal aku taruh linknya di description box Kalo misalkan kalian mau beli juga Nah ini dia paketnya Jadi gede banget ya Dan ini baru sampe sekitar Satu minggu lebih Aku menunggu Hampir satu minggu deh kalo gak salah Tuh Besar banget gitu kan Jadi langsung kita unbox aja Unbox Gak pake box sih Tuh guys juga Ini matahari bener-bener baru tumbuh Karena disini baru habis hujan Maksudnya baru muncul lagi mataharinya Jadi langsung kita unboxing aja Oh my god Aku udah gak sabar Ya aku liat dari packagingnya dulu Yuk Liat guys Sobek Dan langsung ke produknya dong Oh my god Berarti dia gak pake sarung apa-apa ya Dia harus super duper hati-hati banget Tuh kan Langsung ke produknya Dan cuma satu lapis doang guys Gila gak loh Kalo misalkan Perjalanannya lebih jauh lagi Ini gimana Kalo misalkan sobek Aku gak suka sama packagingnya Soalnya biasanya aku liat unboxing Unboxing orang-orang di youtube itu Mereka tuh Pake apa sih namanya Dilapisi kantong lagi Di dalamnya gitu loh Ini kan Ini kok cuman Kantong plastik satu ginian doang Tuh Langsung ke produknya dong Gila gak Kalo misalkan Barangnya sobek Gimana Gih Sumpah kesel Jadi aku belinya di toko Spray.batcover.grossier Ini dari Batam Makanya pengirimannya agak lama Terbang-terbang bulunya ya Ini namanya Carpet Bulu Ombre Dengan ukuran 120x200 cm guys Dengan harga 149.000 Dan aku terkena ongkir Aku gak ada voucher apapun Karena aku jarang banget belanja di Shopee Dengan ongkir yang lumayan mahal Bukan lumayan lagi ya Hampir setengah harga gitu kan 63.000 guys Gila 63.000 aku bisa nabuk lagi Untuk beli karpet baru Wah Kesel gak sih Jadi semuanya Totalnya 244.000 Jadi ini adalah Karpet Bulu Tapi dia yang Ombre guys Bukan kayak yang Karpet-karpet Bulu Pada umumnya gitu Aku tuh sebenernya Bingung ya Mau pilih Karpet Bulu Karena kan Kebanyakan yang unboxing itu Di belakangnya Gak dipakain Kayak Anti-slip Gini loh Jadi mereka tuh kayak Langsung kain aja gitu Jadi aku kan takutnya yang licin Terus mereka tuh banyak beli Dan banyak unboxing Yang bulunya raspur Nah kalo Misalkan bulu raspur gitu kan Tepiannya itu gak dijahit ya Mereka tuh hanya kayak Disarungin pakai Busanya aja Jadi aku tuh gak mau Makanya kemarin aku tuh Sampai keriting tangan aku Nyari produk yang Kayak aku mau Yang tepi-tepinya Dijahit kayak gini Gitu kan Nah aku gak mau Beli yang Biasa-biasa aja Soalnya aku tau Pasti Bulunya itu Geser-geser Dari busanya Dan bakal licin Gitu kan Eh tapi lumayan Deng tuh Bagus banget kan Dia tuh Halus Lembut Dan dia gak licin Sama sekali tuh Maksud aku tuh gini loh Kalo misalkan Kebanyakan yang mereka Unboxing di Apa channel ya Lain Mereka tuh beli Yang bulu raspur Terus Belakangnya itu Gak dikasih anti-slip Kayak gini Terus gak dijahit Tepiannya Jadi Busa dalamnya itu Hanya disarungin Sama bulu raspur aja Jadi kan otomatis Si busanya itu Bakal geser-geser Gini ya Jadi aku tuh gak suka Jadi aku kemarin mati-matian Cari yang Aku pengen Ada sih toko yang aku tau Gitu kan Cuman dia habis Kemarin Dan bulunya itu polos Motifnya Nah kalo yang ini ombre guys Jadi ini aku pilih yang Warna abu-abu tua Dia ada abu-abu muda Banyak-banyak warna Kayak warna coklat Krem, milo Dan lain-lain Nah kalo yang ini Dia ombre Jadi kayak ada warna Abu muda Sama abu tuanya Gitu loh Gue gak tau ini cukup Atau enggak Atau kelebihan Untuk kamar aku Tuh Untuk ketebalannya Dia Hmm Katanya ini bulunya 4 cm Oke Bulunya 4 cm Ini kayaknya ribu-nya Terus kayaknya lightingnya Agak banget deh Aduh Kayak ini kayaknya Lebih bagus deh Ntar ya Untuk busanya sendiri Dia tuh tebalnya kayak gini tuh Agak tipis sih Beneran cantik banget sih Itu bulunya juga Oh my god Sumpah ini lightingnya Cantik banget deh Matahari doang guys Terus Belakangnya ada Ada anti-slipnya Sama Dijait dong Topinya Aku seneng banget sih Dapet ini Ya lumayan lah ya Gitu kan Untuk di kamar Untuk anti-slipnya Aku coba dulu ya Di lantai Tuh Kalian denger gak sih Kayak ada bunyi-bunyinya gitu Tuh Jadi dia karet guys Jadi Gak licin sama sekali Gitu kan Kalau misalkan Hanya karpet Buluras pur biasa Itu pasti dia licin banget Di lantai Dan aku gak suka gitu Di kamar aku Apakah berlebih Atau kurang Aku gak tau Karena ukuran kamar aku ini Gak jelas Ya Mari kita langsung pake aja Eh Pake Pasang maksudnya Nah aku bakal pasang Di bagian Lantai kamar aku Yang disini Tuh guys Kalian bisa liat Lebih sedikit sih Yaudah lah ya Gak apa-apa Karena Aku nyesuain sama kamar dinding aku Ini dindingnya juga warna abu-abu Jadi ini enak banget Sumpah ini Kayak halus dan lembut gitu loh Ini untuk baring-baring Disini juga enak banget Tuh Bicin Lembut-lembut gitu Aduh Aku katrok banget ya Menurut aku Untuk harga segini worth it sih Jadi ini penampakannya Untuk Karpetnya Jadi dia itu Lumayan pas Sama ukuran kamar aku Cuman karena itu kan ada Ada meja Jadi dia tuh Berlebihan disini Gitu kan Enak banget Jadi aku bisa Baring-baring di bawah Gak dikasur bulu Gitu Bulunya panjang Oke guys Jadi sekian dulu review dari aku Dan kayaknya aku pengen beliin mamah aku Kayak gini Untuk nonton TV di rumah ya Lumayan lah ya Jadi buat teman-teman Kalau misalkan kalian mau beli Jangan lupa cek description boxnya di bawah Dan aku jamin kalian gak bakal nyusel sih Beli Karena ini enak banget Aku cuman baring Kayak gini doang Oh my god Ini udah enak banget dong Sumpah tuh Aaaaa Dia bulunya lembut banget Dan busanya juga gak buat badan kalian sakit Jadi masih enak aja Walaupun busanya agak tipis sedikit Tapi ya gak tipis-tipis amat sih Kan So buat teman-teman Thank you yang udah nonton Bye